Oke, gila ini dalem banget ya kita pembicaranya, gue gak nyangka bakal bisa ngomong kayak gini sih, tapi ya What's going on boys and girls, nama saya Rons, dan gue harap lu orang baik-baik aja dimanapun anda semua berada Bagi yang belum kenal, nama gue Rons, dan gue setengah banget main game, terutama PUBG Mobile Jadi hari channel ini, gue upload segala sesuatu seputar PUBG Mobile punya gameplay, update, skins, bug, beli cash, gadget review Biar lu gak ketinggalan sama video-video gue yang baru Jangan lupa sub, selalu akan ada konten baru tiap minggu, gue harap lu orang enjoy Kejadinya di video kali ini gue mau bahas soal button layout terbaik untuk game PUBG Mobile Dan what, sebelum lu orang matiin ini video karena lu orang gak main pake tablet Gue bisa bilang bahwa ini video tetep relevan buat lu orang yang mainnya pake HP, oke Gue main pake iPad, tapi konsep gue dalam menyusun button layout gue itu Seharusnya sih bisa diaplikasikan ke para pemain yang pake HP juga Pertanyaan yang perlu kita jawab pada hari ini guys adalah Sebenernya, apa sih yang membuat button layout itu layout yang terbaik? Menurut gue, layout yang terbaik adalah layout yang ketika dipakai itu sangat-sangat menunjang style permainan lu Ada orang yang main pake dua jari, pake jempol doang, oke jadi mereka gerak, reload, loncat, tekan-tekan tombol semuanya Itu cuma pake jempol mereka guys Oke ini game HP, oke game HP dan kebanyakan orang juga main pake HP dan normal banget menurut gue kalo lu mainnya pake jempol Nah, to take it to the next level, ada yang main pake empat jari Lu main ga cuma pake jempol lu, tapi lu juga pake dua jari tunjuk lu, oke Kalo jumlah jari yang lu pake lebih banyak, berarti action yang lu bisa lakukan juga dua kali patah dibandingin orang yang main cuma pake dua jempol Itu teorinya ya guys ya Ada juga yang main pake enam jari, gitu kayak pake jari tengah H juga tuh hebat sih, gitu kayak Anyway, gue akan tunjukin button layout gue Dan gue akan ganti facecamnya jadi handcam Karena actually ada orang yang minta, oh tolong kasih handcam, oke Oh terus BTW, semua yang gue bilang disini ini pendapat gue, oke Gue harap lu orang bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dan kasih tau pendapat lu juga di komen bawah Oke guys, tanpa lama lagi, kita langsung masuk ke handcam Oke guys, kita sudah masuk ke gamenya dan seperti yang lu lihat di pojok layar kiri bawah Sudah bukan muka gue lagi, tapi instead adalah display langsung kamera ke iPad dan kedua tangan gue dan ke 10 jari gue Oke, inilah handcam pertama channelnya actually Yang bisa lu lihat di layar juga adalah button layout yang selalu gue pake Oke, inilah gue mau jelasin beberapa hal yang menurut gue cukup penting untuk button layout gue Dan mungkin lu orang bisa belajar satu atau dua hal, oke Nah seperti yang bisa lu lihat di sebelah kiri, gue nembak pake telunjuk kiri gue, gue bergerak pake jempol kiri gue Dan satu hal yang menurut gue cukup berbeda dibandingin pemain lainnya Kalau misalnya lu lari, biasanya lu bakal drag, tau kan yang tombol sprint dari directional button dari bawah ke atas gitu kan Cuma gue actually, gue mendingan tekenin ini guys Ini tombol tuh sangat-sangat berguna dan gue akan tunjukin seberapa bergunanya tombol ini Menurut gue, oke? Lu orang gak perlu ikutin semua yang gue bilang, oke? Button layout terbaik itu button layout yang lu paling enjoy pake dan sangat menunjang style menu Terus seperti yang lu lihat juga, map dari normalnya ada di kanan atas Gue pindahin ke bawah Ini biar telunjuk kanan gue itu bisa pake barang Kalau lu punya banyak barang, ini yang consumable sih, yang kayak macem Pilkoplo, Pepsi, Perban gitu, dan lain-lain yang buat nge-heal, nge-heal, nge-buff Kalau misalnya lu teken, teken tombol expand Itu kalau misalnya peta lu juga dipotang sama, itu bakal tutup dan lu bisa salah teken Dan hal-hal lain yang nge-distract lu dari pemainan Jadinya gue pindahin ke bawah Dengan gue pindahin ke bawah, gue bisa dengan mudahkan map-nya dengan jempol Yang paling penting, lu gak perlu terlalu banyak gerakin bola mata lu untuk bisa lihat map Yang gue paling seneng dari button lewat gue adalah Ini guys, 1, 2, 3, 4, 5, ini 5 tombol ini Setelah berjam-jam berat 100 hari Tapi setelah sekian lama gue bereksperimen, gue berasa ini 5 tombol Itu menurut gue yang paling menunjang cara main gue Sangat-sangat logis gitu loh Kayak lu mau loncat, lu kena atas Gue sengaja taruh di atas karena ya kayak lu loncat, lu atas gitu kan Terus lu kalau mau jongkok, ya lu ke bawah Jadinya lu tekan tombol ke bawah, terus lu mau tiarap ya Karena tiarap badan lu horizontal, jadinya sangat-sangat make sense Kalau misalnya lu taruh di bagian yang lebih horizontal gitu Untuk lean left dan right, gak semua orang pake Tapi karena gue pake, jadinya gue taruh di kiri, di kanan Cuman biar gampang ingetnya aja Oh kalau gue mau lean ke kanan, ya gue tombolnya di kanan Dan gue mau kiri, tombolnya di kiri Button lewatnya ini sangat-sangat logis banget gitu ya Jadi kalau misalnya nih, tiba-tiba button lewat ini irang Gue-gue salah tekan tombol reset, ke ulang dari awal Gue jamin 99% gue bisa balikin semua tombolnya ke posisi seperti ini Make sure, sebagaimanapun button lewat lu Make sure lu punya space yang cukup untuk jempol kiri dan kanan lu Biar lu bisa gerakan lebih enak dan nyantai Dan obviously karena gue pake iPad, jadinya gue lebih punya banyak space Tapi lu pake HP, lu juga kira-kira bisa mendapatkan efek yang sama Dengan button lewat yang beda Oke guys, kita udah masuk ke training ground Dan sebelum kita mulai, gue mau jelasin beberapa hal dulu Biasanya sih gue pake senjata yang kalibernya tinggi Karena kalibernya tinggi itu berarti requirenya juga lebih gede Dan kalau misalnya kita, kalau kita berlatih dengan senjata yang kaliber tinggi Kita harusnya tuh bisa lebih mengontrol recoil ya Dan senjata yang gue sangat-sangat suka pake sekarang nih Kayak favorit gue Currently itu adalah M762 Satu tingkat di atas AK Dia bisa pake grip yang bantu ngecilin recoil Tapi untuk latihan guys di training ground Gue tetep pake attachment Tapi bukan attachment yang bantu untuk ngontrol recoil Jadi kayak kalo misalnya lu latihan dengan barang yang lebih susah Pas lu beneran main Lu pake misalnya thumb grip Jadi kayak gimana, jadi lebih gampang gitu loh kayak lu mainnya Ngerti gak sih? Anyway, jadi gue pake laser side Terus setelah itu gue pake quick draw Extended quick draw magazine jadinya Kayak lu reload sama lu bisa megang pelor lebih banyak Jangan lupa backpack level 3 Biar lu juga bisa bawa pelor yang banyak juga Jadinya lu latihan bisa lebih efisien Dan untuk scope Si gue biasanya pake holographic Ya menurut gue Karena kita bakal kebanyakan Ini pake M762 juga Lu gak akan pake buat nge-snipe kan Jadi kebanyakan tuh CQC ya Kayak close quarter Jadi kalo gak holographic Pake yang kali 2 Jadinya gitu sih guys Ini rutinitas gue Dibiasa dan Gak ada salahnya Lu orang juga bisa Udah mulai kayak Menggunakan Datengin tempat ini lebih sering Misalnya lu You know kayak pagi-pagi lu bangun Lu pengen main sebelum main ya Panasan dulu lah Kayak panasin Panasin Jari jemari Panasin Apa Koordinasi antara mata Otak Tangan dan jari You know Biar lu performenya juga bisa lebih bagus Kalo misalnya lu mau nge-push rayang gitu ya Kan kalo main pagi-pagi Ya barengin lah Kalo misalnya lu Pagi-pagi bangun Lu nge-gym terus Tapi lu gak pemanasan kan Ya rontok lah badan ya Capek ya Cepet Cepet capek Lactic acid kagak Kagak Hilang dengan efisien Gitu-gitulah Ya gitu lah guys Sama lah Ah pemanasan tau kan lah konsepnya ya Jadi begitu Oke Jadinya ya ini Di padang rumput seperti ini Ini ya Dimana Auto run button tuh sangat-sangat berguna Menurut gua Karena ya Ya Basically jempol kiri lu juga Bisa istirahat Dan Ya lu bisa fokus untuk Gerakin kamera Untuk bergerak Dan Kayak gini ya Di padang rumput kayak gini sih guys Kalo lagi meneran Gua biasanya ya Kayak gua tekan auto run Terus gua Laat key di kanan Sambil loncat Secara random Terus lari zigzag Kalo bisa Ini kalo misalnya lu tau Ada Ini Ada orang gitu ya Biar lu kayak Gak bisa kena snap juga gitu Oke Dan ya Tapi sih Pada Sebenernya ya Paling bagus sih ya Kalo bisa lu jangan Ke pada rumput yang gak ada cover kayak gini sih Kalo lagi main Oke Cuman kalo misalnya Lu terpaksa untuk Main Untuk lewat pada rumput Pada rumput gitu Kalo misalnya kayak Lingkarannya udah mulai Mengecil Dan lu gak ada jalan lain Selain lewat pada rumput kayak gini ya Gua gak biasanya Setup kayak gini kan Jadi itu Gua emang ada rencana untuk Pake handcam Selain facecam gua Tapi karena Di video kali ini Ini karena bener-bener kayak Topiknya bener-bener spesifik Soal handcam guys Makanya gua bikin setupnya Lebih proper gitu ya Langsung di depan Kamera gua tuh Cuman next ke depannya Kalo misalnya gua udah dapet Kamera buat Facecam Ntar settingan Handcamnya Mungkin gak kayak gini Karena ini Posisinya cukup gak enak Untuk gua main gitu Oke Tapi tenang aja Gua bahkan bikin Sedemikian rupa Jadinya Lu orang tetap bisa enjoy Handcamnya Jadi kurang lebih seperti itu guys Dan ya Ini sambil gua ngomong Gua sambil main lah ya Sambil Kira-kira Berlatih nih misalnya Itu Terus ya Paling gua cuma mau Ngomong soal Button layout Sebenernya Button layout yang paling sempurna itu Ada button layout yang Sempurna menurut lu Jadinya sangat-sangat Relatif ya Kesempurnaan itu Bener-bener yang Lu maunya kayak gimana ya Itulah yang sempurna buat tuh Oke Gak ada yang Karena kita manusia Kita gak ada yang sempurna Apaan sih Gak-gak-gak Oke maksudnya Pokoknya yang Lu suka mainnya kayak gimana Oke Mungkin lu menembak Mungkin di kanan tombol ya Terus gak kira di kiri Dan ya itu gak masalah Guys Selama itu Bisa membuat Lumayannya lebih jago Kenapa enggak Iya gak sih Jadinya kalau misalnya ada Pro player yang Button layoutnya Spesifik Terus lu kayak Lu copy Itu gak ngejamin Lumayan yang bakal Tambah bagus Mungkin Ada peningkatan Dalam hal performa gitu Kayak hal-hal yang Mungkin lebih efisien Kalau pakai Button layout mereka Tapi Bukan berarti lu bisa langsung Otomatis Jago gitu sih Definitely Enggak Itu bener-bener sesuai dengan Lumunya Kayak gimana Karena kita kan Manusia orangnya beda-beda ya Jarinya Jarinya panjangnya beda Gedenya beda Lebarnya beda Jumlah keringat yang dikoren juga beda gitu loh Jadinya Bener-bener Bener-bener kayak Lu harus sesuaiin Layoutnya sesuai dengan yang Yang Sesuai dengan Fisik lu sih Sesuai dengan apa yang lu mau Dan Lo biasa juga Kita juga mikirnya beda kan Dalam hal play style Ada orang yang emang Demennya ngerush Demennya agresif Dan dia jago Kayak koordinasinya Kuping sama mata Sama jari Bagus Dan ada orang yang mungkin Ada agak lambat Di dalam aspek-aspek itu Tapi bisa lebih Bisa sama jagonya Kalau misalnya mainnya lebih sabar Lebih kayak Lebih nunggu gitu Jadinya bener-bener sih Gue bilang Kesempurnaan itu Bener-bener sangat-sangat Relatif sesuai dengan Dengan Lu Dengan lu sendiri Jadi makanya Untuk button layout Carilah button layout Yang lu banget Yang Gimana ya Yang bener-bener Merepresentasikan lu Button layout yang Yang sangat-sangat Mendukung permainan lu Yang otentik gitu guys Oke Gila ini dalem banget Kita pembicaranya Gue gak nyangka Bakal bisa ngomong kayak gini sih Tapi ya Ya gitu sih Gue mau sharenya Gue harap Apa yang gue kasih liat Dan Apa yang gue share Di video ini Bisa Membantu anda Oke Bisa Ada beberapa hal yang Mungkin hal baik yang bisa diambil Dan Guys Gue pengen banget sih Lu orang Di komen bawah Lu bilang kayak Button layout gue Enaknya kayak gini Enaknya kayak gitu Kita malah kita beruntukar pikiran Karena Ini gak cuman membantu gue Tapi juga membantu orang-orang yang Nonton video ini juga Oke Jadi gitu sih guys Cukup singkat Ya Ntar gue akan usahain Untuk ntar pas gue udah ada Facecam Ntar gue akan Taruh Handcam juga Karena Basically Kamera yang gue pake ini adalah Kamera Untuk facecam gue Oke Kamera Ya gue pengen Gue mau upgrade sih Rencananya mau upgrade Biar Muka gue bisa lebih Bersinar Dan ya Gak 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 Gue Gue mikirnya Gue Kalau gue bakal punya Handcam Gue bisa pake kamera yang ini Dan untuk facecam Daripada gue Gue bisa sih Beli kamera yang sama Tapi Kan ada kesempatan Buat upgrade ya Kenapa enggak gitu Biar kuatres lebih bagus Gitu gak Gitu gak Gue gak mau Gak mau kalah lah sama Youtuber-youtuberan lain gitu Jadi gitu aja guys Gue harap lo orang Bisa mendapatkan sesuatu Yang berguna Di video kali ini Again Kasih tau pendapat lo Pelesa lo kayak gimana Menurut lo yang paling pewek Itu mainnya kayak gimana Taruh di komen di bawah Dan Ya guys Gue harap lo orang bisa enjoy Jangan lupa untuk Terus-benerus Support channel ini Dengan like Comment Subscribe Dan sampai bertemu Di video berikutnya